Intro Di pesisir negara Senegal, terdapat desa nelayan bernama Joal Fadiot. Ini adalah gabungan dua desa, Joal dan Fadiot. Joal terletak di sebuah pulau sementara Fadiot menempati satu pulau mungil yang terbuat dari kulit kerang. Penduduk desa Joal dan Fadiot di Senegal punya lebih banyak kerang daripada desa-desa pinggir pantai lainnya di benua Afrika. Karenanya, tidak heran bila kerang menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Selama lebih dari satu abad, mereka memanen kerang moluska dari pantai. Dagingnya diambil dan diolah menjadi makanan. Lalu tumpukan kulit kerang yang begitu banyak tak dibiarkan, jadi sampah begitu saja. Mereka menjadikan kulitnya untuk membuat pulau kecil. Kulit-kulit kerang itu menyatu dengan tanaman bakau, juga pohon baubab raksasa. Di tiap tempat, wisatawan akan melihat kulit kerang bertebaran. Mulai dari jalan, dinding rumah, dan bangunan, sampai kerobak makanan. Tidak hanya itu, kerang juga jadi bahan utama pelapis jalan di sepanjang pantai, begitu pun dengan tanah makam penduduk. Yang paling menarik, ada rumah yang disusun oleh batu bata dengan campuran kerang yang menjadi daya tarik Jual Fadiud. Penduduk Jual Fadiud begitu kreatif, mereka menyulap kerang menjadi pernak-pernik dan dijajakan untuk para wisatawan. Karenanya tidak heran bila wisatawan menyebut kedua desa yang terletak di pesisir Senegal itu sebagai The Shell Village atau Desa Kerang. Secara geografis, Jual Fadiud terletak di pantai Petite Cote, Senegal, sekitar 35 km dari Kota Ambur. Kedua desa terletak bersebelahan dan dibatasi oleh jembatan. Jual Fadiud pun berperan penting dalam peta politik Senegal karena presiden pertama Senegal, Laupol Senghor, terlahir di sini. Ia dikenal sebagai presiden penyair yang memiliki karya-karya besar. Atas alasan itu, dalam setiap paket wisata, pemandu akan membawa wisatawan berkunjung ke rumah Senghor. Mayoritas penduduk Fadiud menganut agama Kristen, namun ada pula yang menganut agama Islam. Terima kasih telah menonton!